Pelaku pembunuhan di apartemen Jardin, di Jalan Cihampelas, kota Bandung ternyata akibat tak sanggup bayar saat kencan online dengan korban. Kapol Restabes Bandung, Kombespol Budi Sartono mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara pelaku berinisial NH35, nekat menghabisi nyawa korban karena kesal setelah berhubungan badan. Korban meminta bayaran di luar kesepakatan, mulanya, kata dia, pada selasa 9 April 2024, sekira jam 22 WIB, korban bernama SJ-31 diminta datang oleh. Pelaku ke apartemen Jardin, Jalan Cihampelas, untuk kencan online, saat itu korban datang di antar temannya berinisial ST, menggunakan sepeda motor ke apartemen tersebut. Sebelumnya, antara pelaku dan korban ini sudah sepakat berkencan dengan harga 2 juta rupiah untuk long time atau 12 jam. Baru sekali berhubungan badan, sekitar pukul 2 WIB, korban tiba-tiba meminta pulang. Saat itu, pelaku pun hanya membayar setengah dari perjanjian yakni 1 juta rupiah, pelaku pun emosi dan membekap mulut korban, kemudian mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai korban meninggal dunia, pada Rabu 10 April 2024. Pukul 7.30 WIB, pelaku kabur ke Jakarta menggunakan bus dari Pasir Koja, kota Bandung. Sementara korban ditinggalkan dalam di dalam apartemen dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dikatakan Budi. Saksi berinisial ST yang mengantarkan korban ke apartemen kemudian melaporkan ke Polsek dan tim Prabu, karena sudah satu hari tidak memberikan kabar saat apartemen tersebut dibuka. Ditemukan korban sudah meninggal dunia. Setelah itu, tim Inavis dari Polresta Bes Bandung bersama Polsek Coblong melaksanakan oleh tempat kejadian perkara dan ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Pelaku pun, kata dia, akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.